Pemirsa masakan soto madura memang sudah lama dikenal masyarakat. Kini varian soto madura bekyan banyak seiring makin banyak pencinta kuliner yang menyukainya. Salah satunya adalah soto mata sapi. Soto ini memiliki kuah yang gurih serta daging mata sapi yang memiliki rasa dan sensasi tersendiri. Seperti apa berikut liputannya. Mendengar kuliner soto, tentu yang ada di benak kita adalah kesegaran kuah yang super gurih saat pertama di seruput. Tapi, apa Anda sudah pernah mencicipi soto mata sapi? Nah, di salah satu warung soto yang berada di bangkalan madura menjejakan kuliner soto mata sapi. Sajian soto mata sapi terbuat dari daging bagian mata sapi dan sebelum diolah menjadi sajian soto, bahan utama ini harus direbus terlebih dahulu dengan sejumlah bahan rempah khusus selama dua jam lebih agar daging serta bagian mata lainnya lebih lunak saat disantap. Soto mata sapi ini biasanya disajikan dengan lontong. Sementara daging mata sapinya bisa memilih cara penyajiannya, yakni dengan cara diiris kecil-kecil atau bisa juga tanpa diiris sehingga daging mata sapinya lebih terlihat saat disajikan. Sedangkan kuahnya memakai soto merah yang memang kuah soto khas bangkalan. Tidak hanya ada daging mata sapi saja, namun juga terdapat campuran usus sapi serta daging babat dan tulang lunak. Ini enak banget, dan ini salah satu makanan khas dari daerah sini, dari bangkalan, yang banyak disukai oleh masyarakat. Waktu gigit mata sapinya itu, sensasinya luar biasa karena matanya itu meletus, meledak di dalam mulut. Soto mata sapi, rasanya kenyal-kenyal gimana gitu. Kayaknya digigit itu kayak melawat. Soal harga, cukup ringan di kantong. Dengan harga 30 ribu rupiah, Anda sudah bisa menikmati daging mata sapi, irisan daging babat, dan tulang lunak sapi. Beuh, udah murah, nikmat pula. Bagaimana pemirsa Anda tertarik menikmati sensasi soto mata sapi ini? Jika Anda berkesempatan menyeberangi jembatan Suramadu ke bangkalan, Anda tampaknya patut mencoba kuliner yang satu ini. Dari Bangkalan Madura, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan.